. Mendengar kata, Mongolia, tentu udah gak asing lagi. Meskipun mungkin kamu belum tahu letak persisnya di mana atau kayak apa sih orang-orang Mongolia itu. Namun, sejarah peradabannya yang terkenal membuat negara ini pun semakin populer. Mongolia adalah bangsa yang besar dengan beragam keunikan. Arti kata, Mongol, itu sendiri pun sangat bermakna, yaitu berarti, berani. Apa aja sih keunikan negara Mongolia? Yuk, ke poin. 1. Populasi hewan ternak yang lebih banyak daripada penduduknya. Karena Mongolia gak berbatasan dengan laut atau perairan luas, maka peternakan menjadi salah satu sumber penghasilan yang sangat terjamin di Mongolia. Daratannya yang luas membuat hewan ternak dapat hidup dengan subur dan makmur. Faktanya, kuda, kambing, dan unta merupakan hewan ternak yang paling banyak dipelihara masyarakat Mongolia. Jumlah kuda di negara tersebut adalah 13 kalinya penduduk. Sementara perbandingan kambing dan manusia adalah 35 banding 1. Di usia 3 tahun, anak-anak Mongolia udah diajarkan berkuda oleh orang tuanya. Duh, kayaknya lebih mudah nyari kuda daripada nyari jodoh nih. 2. Ibu kota terdingin di dunia. Berada di dataran yang tinggi, garis lintang yang juga tinggi, gak berbatasan dengan laut, dan bertekanan udara tinggi, Ulaan Baatar dinobatkan sebagai ibu kota negara terdingin di dunia. Ketika musim dingin, suhu udara di kota ini rata-rata mencapai 1 derajat Celcius. Karena Ulaan Baatar adalah ibu kota negara yang padat dan sibuk, maka semua orang yang tinggal di kota tersebut harus tetap menyesuaikan diri dengan kondisi dingin dan aktivitas perkotaan. Di luar ibu kota, musim dingin di Mongolia bisa mencapai suhu 30 derajat Celcius lho. Kamu bahkan bisa bikin es krim sendiri dengan membekukan susu di kardus. 3. Langit biru yang cerah hampir di sepanjang tahun. Nah, uniknya meski bisa merasakan dingin yang ekstrim, tapi faktanya Mongolia mendapat julukan Land of Eternal Blue Sky, atau Country of Blue Sky. Artinya, negara ini merupakan negara di mana kamu bisa memandangi langit yang biru cerah selama 260 hari selama setahun. Jangan pikir bahwa langit biru yang cerah berarti cuacanya selalu hangat. Mongolia merupakan negara dengan kondisi iklim yang cukup ekstrim. Kalau lagi musim panas, ya panas banget. Kalau musim dingin, suhunya bisa lebih dingin daripada freezer kulkasmu. Kalau kamu tinggal di Mongolia kayaknya mau menjemur pakaian hari apapun bakalan kering, 4. Tradisi hidup nomaden yang masih bertahan hingga sekarang. Bangsa Mongol memang terkenal dengan kehidupan nomadik alias nomaden. Cara hidup yang telah menjadi tradisi bangsa Mongol ini dilakukan dengan cara berpindah-pindah wilayah tempat tinggal untuk menyesuaikan dengan lingkungan alam tempat tinggalnya tersebut. Perpindahan kaum nomaden tersebut membawa serta perkakas rumah tangga, seluruh anggota keluarga, hewan ternak, hingga rumahnya itu sendiri. Diperkirakan sekitar 30 hingga 40 persen warga Mongolia yang hidup secara nomaden. Rumah tradisionalnya disebut dengan ger, atau yang lebih dikenal dengan bahasa Rusia, yurt. Rumah ger berbentuk tenda dengan rangka kayu yang dilapisi bulu kempah, semacam kain dari kapas. Bahan bangunan ini cukup ringan sehingga bisa dibawa di atas unta. Tapi, ger, cukup hangat kok untuk cuaca dingin yang ekstrim sekalipun. 5. Sejarah Genghis Khan yang mendarah daging Genghis Khan dianggap sebagai founding father Mongolia. Ia berkuasa dengan menyatukan banyak suku nomaden di Asia bagian timur laut dan membangun kerajaan terbesar di dunia. Dalam rentang waktu hanya 25 tahun, Genghis Khan dan prajuritnya dapat menaklukkan wilayah yang lebih luas dan dengan populasi yang lebih besar. Kehebatan ini sering dibanding-bandingkan dengan kekuasaan bangsa Romawi yang membutuhkan watu selama 4 abad, untuk menaklukkan wilayah yang sama luasnya dengan yang bangsa Mongolia lakukan. Sejarah peradaban ini pun selalu tertanam dalam jiwa nasionalisme warga Mongolia. Salah satunya adalah mendirikan monumen Genghis Khan Equestrian Statue setinggi 40 meter yang berlokasi satu jam menyetir dari ulaan Baatar. Monumen ini juga dilengkapi museum sejarah bangsa Mongolia. Masukkan ke daftar liburanmu, iya. 6. Pendidikan yang maju secara pesat Berdasarkan perkiraan tahun 2015, dari total populasi sejumlah 98,4 persen penduduk Mongolia melek huruf, 96,8 persen laki-laki dan 97,9 persen perempuan. Sementara di Indonesia populasi penduduk yang melek huruf berkisar 93,9 persen. Pada zaman dahulu kala, pendidikan di Mongolia dikelola oleh biara-biara Buddha dan hanya para biarawan yang memiliki akses ke pendidikan. Saat ini, Mongolia memiliki 178 perguruan tinggi, universitas dan perguruan tinggi pelatihan guru, yang 42 di antaranya adalah sekolah negeri. Universitas Nasional Mongolia, didirikan pada tahun 1942, terletak di ulaan Baatar, adalah institusi pendidikan tinggi modern pertama di negara ini. 7. Negara dengan beragam festival Mongolia merupakan negara dengan beragam penyelenggaraan festival. Di antaranya adalah Mongolian Lunar New Year, Saga Ansar, yang diadakan antara akhir Januari hingga akhir Februari sebagai momen kumpul keluarga. Ada juga Hofsgol Ice Festival yang diadakan di Danau Hofsgol Beku saat musim dingin di mana festival ini dijadikan ajang unjuk gigi kemampuan olahraga es, balap kuda hingga gulat di es. Lalu ada Gobi Chamel Festival, 3000 Chamel Festival, yaitu perayaan di Gurun Gobi untuk melestarikan unta bakterian yang terancam punah serta sebagai rasa terima kasih manusia terhadap unta yang telah menemani selama hidup secara nomaden. Selain itu juga ada festival musim semi yang disebut juga dengan nauris yang jatuh pada setiap 21 hingga 22 Maret sebagai rasa syukur akan hasil panen dan ternak selama setahun. Nah, terakhir ada festival terbesar yaitu Na'adam Festival yang diadakan setiap musim panas dan penyelenggaraan tiga olahraga populer Mongolia, gulat, panahan, dan berkuda. Seru-seru kan? Wajah yang khas serta cara hidup yang tradisional membuat bangsa Mongol sangat lekat dengan budayanya. Yuk, kita contoh bagaimana Mongolia bisa tetap menjaga tradisi namun berpegang teguh pada kemajuan pendidikan.